bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita sekalian shalom om swastiastu nama budaya salam kebajikan selamat malam saudara sekalian sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 malam harinya saya akan umumkan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami kami beri nama Kabinet ini Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut 1. Jenderal Polisi Punawirawan Prof. Dr. Budi Gunawan SHMSI PhD Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2. Prof. Dr. Yusril Iza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan 3. Dr. Insinyur Air Langga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 4. Prof. Dr. Pratikno Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 5. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSC MPAMA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 6. Dr. Dr. Andrus Haji Abdul Muhyamin Iskandar MSI Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 7. Sul Kifli Hasan SEMM Menteri Koordinator Bidang Pangan 8. Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara 9. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri 10. Sugiyono Menteri Luar Negeri 11. Lieutenant General TNI Purnawirawan Safri Samsuddin Menteri Pertahanan 12. Prof. Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA Menteri Agama 13. Supratman Andi Aktas Menteri Hukum 14. Natalius Pigai SIP Menteri Hak Asasi Manusia 15. Dr. Andrus Agus Andrianto SHMH Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan 16. Dr. Sri Mulyani Indrawati SA MSC Menteri Keuangan 17. Prof. Dr. Abdul Muti MED Menteri Pendidikan 18. Prof. Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi 17. Prof. Dr. Abdul Muti MED Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Saya lanjutkan Dr. Fadli Zon MSC Menteri Kebudayaan 20. Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan 21. Saifuloh Yusuf Menteri Sosial 22. Prof. Insinyur Yasir Lee PhD Menteri Ketenaga Kerjaan 23. Abdul Kadir Karding Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 24. Dr. Haji Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian 25. Dr. Budi Santoso MSI Menteri Perdagangan 26. Dr. Bahlil Laha Dalia S.E. MSI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 27. Insinyur Dodi Hanggodo M.P.E. Menteri Pekerjaan Umum 28. Maruarsiraid S.I.P. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman 29. Yandri Susanto MPD Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 30. M. Iftitah S. Surya Nagara SHMA Menteri Transmigrasi 31. Dudi Urwa Gandhi SH Menteri Perhubungan 32. Mutia Fiada Hafidh Bachelor Engineering M.I.P. Menteri Komunikasi dan Digital 33. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Suleiman Menteri Pertanian 34. Raja Juli Antoni PhD Menteri Kehutanan 35. Sakti Wahyut Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan 36. Nusron Wahid SSMSI Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional 37. Prof. Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 38. Rini Widiantini SH MPM Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 39. Erik Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara 40. Dr. Wihaji SAG MPD Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 41. Dr. Hanif Faisal Nurofik Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 42. Rozan Perkasa Ruslani Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 43. Budi Ari Setiadi MSI Menteri Kooperasi 44. Maman Abdurrahman ST Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 45. Widianti Putri Menteri Pariwisata 46. Tuku Rifki Harsyah Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif 47. Hajah Arifatul Khouryri Fauzi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 48. Abinandito Aryo Tejo Menteri Pemuda dan Olahraga Selanjutnya Kementerian dan Lembaga yang tidak Dibawah Koordinasi oleh Menko Yaitu 49. Profesor Doktor Haji Sanityar Burhanuddin Jaksa Agung 50. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra Kepala Badan Intelijen Negara 51. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan A.M. Putranto Kepala Staff Kepresidenan 52. Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Presiden 53. Teddy Indrawijaya Sekretaris Kabinet Daftar Wakil Menteri Muhammad Baik demikian adalah Susunan Susunan Para Menteri Dan Kepala Badan Dari Kabinet Merah Putih Dan selanjutnya akan saya bacakan Daftar Wakil-Wakil Menteri Baik Saya persilahkan para Menteri untuk Bisa kembali Tempatnya kurang lupanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih